sekarang nyantai di motor, nunggu udah depan astagfirullah tim kamu ninggun, jangka orang tua ini kamu harus pamer jabatan kamu ya iyalah harus pamer karena ini acara reuni nah, pabiti siapa ini? eh pns oh normal lu malu ini gak? iya walah anak parigo membuktikan anaknya jadi orang sukses apa yang dibanggakan orang kayak gini kok dibanggain kasih jabatan sama anak seragam nih ini pakai apa ini apa ini Hei hei hei! Masuk apaan ini! Kamu luarang saya! waduh enak ya sekarang ini udah punya anak besar bisa disuruh-suruh dulu aku ngurusin dia sekarang biar dia yang urusin aku kan enak kalau udah punya anak besar tinggal nyantai-nyantai di motor nunggu udah tepat Astagfirullahaladzim kamu gimana sih dek aduh minyaknya deh bapak ini enggak tahu anaknya ini motor lagi minyaknya lagi mahal-mahal malah kamu ditumpai disitu malah mahal malah apalah orang anaknya mau kerja malah suruh lakukan udah gede bantu orangtua nanti kan bisa sore-sore yang berangkat enggak papa kamu izin dulu juga enggak papa ini kan mau bapak kan ada acara ini ada acara reuni kamu harus ngikut seumuran bapak agak ada acara reuni kamu kan sekarang udah jadi pegawai kamu bolos dulu sama rekan-rekan kamu ngomong leceting kamu bapak mau diajak bapak reuni pak akan saya pamerin di tempatnya kawan bapak akan saya pamerin kamu nanti udah punya jabatan gitu loh kamu nurut aja sama orangtua masa orangtua didongsokin gitu nih coba nih dengkul bapak nih sampai lepak-lepak nih kalau ada acara enak-enak bapak lagi mu rokok malah tuh sampai mancap semua nih motornya nih maaf lah nanti kalau udah kamu naik duluan katanya buruk-buruk yuk bisa enggak ayo tuh kok bisa enggak orang punya anak udah gede kan suruh bantu orangtua ya jangan orangtua kok dibongsokin-gongsokin begitu nanti kalau kecilnya nanti kalau kamu waktu kecil ngerepetin bapak susunya bagian bapak dihabisin sama kamu loh yang punya ibu itu loh itu kan bagian orangtua itu yang punya ibu ya ini licin banget ini Halo langsung Hai istirahat langsung bencana saya jambatan kamu akan saya pamerin sama rekan-rekan maka di situ pasti ya kamu harus bangga punya bapak tempat kawan bapak ini rumahnya mampir dulu biar bareng makannya wah tunggu situ aja dulu enggak 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 bro enggak terus 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 woi sini bilang di depan sini woi dari mana weng merumput katanya mau warisan ini berangkat jam berapa warisan-warisan reoni oh iya itu nanti kan ke sana kita kalau bisa bawa anak-anak nah sambil mamerin gitu ya ya iya anak kita kan punya udah punya pekerjaan semua udah PNS yaudah enggak apa-apa jam berapa nanti ya iya aku nanya kamu malah kamu gantinya nanya aku enggak pantasnya eh jam 2 lah pas uh panas banget weng jam jam 3 lah aduh kesorehan kok enggak ada waktunya untuk mamerin anak kita itu tadi nanti di sana yaudah terserah sama si lah Pak ayo pak waduh tuh anak saya udah dulu lah iya nanti dulu dulu ya itu kan dari tadi ini sampai jatuh ini Masya Allah jongkrokin sama anak saya itu yaudah aku tak terus lah ya permisi nanti bareng ya 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 disamper ya ya kalau nggak nanti aku tak tanya sama ya itu anak saya udah pulang loh Mas gimana Mas aku ngamper bapak kamu biar berangkatnya bareng mau reuni maksud kamu gimana penggak masuk kantor kamu uh nyesel kamu tadi banyak duit sesaran sisa untuk kopi waduh ini saya ada sedikit bapak aku loh aku mau merumput dulu rencananya ramban ya berarti itu bukan rezeki kamu yul pasti ya emang mau kemarinnya rencana bapak kamu sama saya ini kan mau ke tempat pak usin mau reuni waktunya juga harus berangkat agak siang biar ada waktu untuk mamerin kamu kan sekarang udah jadi pegawai pembak walaupun honor yang nggak apa-apa itu nah itu barulah orang tua saya nah iyalah iyalah kemana-mana kita harus acek toh iya terus kan sekarang ini saatnya kita dibahagiakan anak oh tuh dengerin tuh anak-anak saatnya anak menjunjung nama bayi orang tua itu sudah pasti ya iya soalnya kalau kamu tahu dulunya buat bapak kamu sama saya ini sering disakiti sama orang-orang situ dinyak betul sama-sama orang-orang jadi ini ingin aku ini pengen membagakan kamu biar kita bahagia gitu loh pokoknya jujung bapakmu biar nggak rendah di mata-mataunya bapak ini nggak usah khawatir iya sama om kali ini iya kan gantian kita ya nanti disana akan saya dan nilbek bunjukkan nah itu baru anak-anak kita iya nggak bagus nak bagus ya ini masalah kendaraan gimana ini coba pokoknya nanti Eko ya kamu jangan pakai motor evo ya pastilah min-min nya ninja min-min nya itu hahaha pokoknya biar orang-orang min-min nyepak-nyepak aja tempat sangkora aja loh yang R15 itu loh ya R15 ada ya biar orang-orang matanya terjelel lah gitu loh nah yaudahlah kalau gitu aku tetap terus ya udah yang penting nanti barengan berangkatnya jam 2 ya udah jangan lupa back setel habis oke siapa pakai sepatu kulit kondos udah masuk kok ah bisa nggak kamu jam 2 ya jangan lewat ya oke oke aku nyamper ke sini ya iya no waduh kamu sakit nggak kamu gimana gimana towing ceritanya gimana kok bisa jatuh ya ini motornya waduh masya Allah bisa muter sendiri itu loh hati-hati Wih ya namanya guru-guru jangan buru-buru lah ini anak saya yang kepikin mandi loh dari tadi tuh digigitin kankerang juga lagi dan juga ya jangan lewat Hai ya udah terus hai hai Bu, mana yang lain Bu? Bawa sini Bu Gimana Pak? Udah beres semua di depan? Udah, kayaknya udah cukup lah ini Ya udah Ya mudah-mudahan aja nanti Yang undangan pada hadir semua Ya pokoknya jangan bikin mereka kecewa Pak Kita harus sambut yang terbaik Untuk teman-teman kita nanti bikin malu Kalau enggak Bersiapannya udah berhari-hari kok Kalau sampai nggak pada dateng kan Gimana? Kurang meriah? Oh iya Bu, itu persiapan yang di belakang udah semua Udah, udah beres semua Tenang kalau masalah di belakang Iya kan kemarin pesan dagingnya udah berapa kilo itu Insya Allah cukup lah Pak Kamu pakai baju dinas? Pak pakai baju dinas gimana toh? Iya ini Pak Bu Ada telepon dari komandan dadakan ini ada tugas Jadi kamu nggak bisa ikut ya Oni nih? Oh Pak Bu, mohon maaf nggak bisa ikut tuh Oni nih Soalnya buru-buru juga ya Pak Ya pokoknya nanti seandainya tugas kamu selesai bisa tembus waktu Oni cepat-cepat pulang aja ya Iya Pak, siap-siap Udah tak berangkap dulu Hati-hati di jalan Hati-hati nak ya Gimana lah Gimana itu Riki? Kalau nggak bisa ikut ya nanti Iya nggak apa-apa namanya panggilan tugas ya Iya Harus profesional Ya udah nggak apa-apa Yang penting mudah-mudahan acaranya lancar Syukur-syukur nanti si Riki bisa pulang Iya Waktu acaranya masih Belum bubar Ya udah apa-apa tunggu disini aja Siapa tau ada yang datang Nanti lanjutin beres belakang Pokoknya diberesin semuanya Belum ada orang Belum datang apa pak Belum Pokoknya disini itu kan Kamu harus pamer jabatan kamu Ya iyalah harus pamer Karena ini acara reuni Paham kan kamu? Paham pak Udah tenang aja aku pak Itu Pak Irman Itu Ya pak Silahkan masuk Silahkan masuk Kok belum ada yang datang pak Tolong Loh menembuhin bentar lagi pak Irman Sehat Ini anak saya pak Oh iya Idan ya Iya yang dulu saya Nemu anak saya ini di gardus lho pak Tapi saya rawat Alhamdulillah pak Bapak ini Janda nggak apa-apa Bapak minta kayak gitu loh Siapa udah silah duduk Eh duduknya sini Oh ini ya pak Ya ini Saudara Jadi Itu Penyakit kadasnya lagi kumah Jadi nggak ikut Ya begitulah bu Sudah Sudah bermantu ini ya Udah gabit Nanya Masih lama Dek Ya tapi udah Punya cowok Pasti lho mbak Eh Udah nggak apa-apa yang penting Ini namanya juga gadis pak Iya Tapi jangan ambil duluan ya Ya nggak dong Emang bapak sama ibu Dulu ambil duluan Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih Berarti dulu kamu ambil duluan man Iya nggak sengaja mbak Cuma mainan malah ambil Coba-coba ya Nggak taunya jadi ya Iya ini anaknya jadi seperti ini Ya kan alhamdulillah pak Sekarang udah jadi bidan Iya alhamdulillah Tapi ya kadang-kadang masih ngantreng lho mbak Nih bapak ini nggak bisa Sambil tunggu temannya silahkan minum dulu Silahkan minum dulu Tidak tahu Serius Oh iya lah Ini ngomong-ngomong anak isampan yang jadi polisi mana Iya Oh tadi kebetulan itu Sebenarnya mau ikut acara ini Tapi ada panggilan darurat Dines mendadak lho Dari komandanya Oh ada tugas Yang namanya polisi ya harus profesional Ya iyalah Setiap waktu dibutuhkan siap berangkat Namanya juga tugas Mau nggak mau ya harus berangkat Udah punya pacar belum anak-anak sampeyan Oh belum Oh benar Soalnya anak-anaknya agak malu-malu Oh iyalah orang bapaknya aja bagus bu Ya mungkin ya malu Oh iyalah orang bapaknya Oh iyalah orang bapaknya Kayaknya ya ingat saya Sini kok Pori sini Oh iyalah orang bapaknya Oh iyalah orang bapaknya Oh iyalah orang bapaknya Nggak jauh kayaknya dari sini ya Enggak Tidak Tapi tunggu dulu Tidak 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 Aku kan disini Dulu punya mantan istri Tapi nanti disini jangan malu-maluin Kita harus Membahkan diri kita Orang tua Pokoknya itu kan gawing ya Bapak juga dulu pernah dihina betul sama orang sini Siapa namanya pak? Namanya Buyung apa siapa itulah? Bapaknya Buyung Tenang aja Pokoknya kita nanti pokoknya Kempros Pokoknya Jangan sampai kalah Tentu Tidak Sampai Tidak 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 Alhamdulillah sampai juga akhirnya Pak Assalamualaikum iya iya dulu itu Mas itu dulu sekarang udah beda Mas roda itu berputar Mas Herman gimana perjalanan lancar Alhamdulillah lancarlah emang dulu aku miskin tapi sekarang udah beda nih kenalin anak saya nih namanya Yulbek Saputra No Ilan nih ini sekarang udah jadi bekerja di pendek kalau dulu jangan disamakan sekarang Pak sekarang sih udah tinggi maklumlah anak-anak udah bedek terus anaknya Pak ini malah lebih ini nah lebih di FNS oh normal walu ini nggak iya ya tapi saya juga enggak kalah sama anaknya sampai mana kamu ya ini yang belum namun di gardus ini ya saya rawat jadi bidang sekarang lalu kayaknya kecil banget di gardus itu yang setiap tendang-tendang itu kan ya tapi kan yang namanya dirawat kan kami juga punya duit kalau ngomong masalah dulu ya dulu ini juga kayaknya kurang vitamin kurus betul dulu ini sampai sekarang juga masih kurus itu jangan macem-macem ya kalau ngomong lihat sama Eko beda nih penuh dengan tajen dulu ini udah udah ini istirahat dulu santai dulu apa sih gitu ya yang penting bisa ketemu kumpul ya ini Pak baru ngomongnya nyolot loh iya tapi kamu juga itu udah udah sekarang kita damai aja lah gitu aja lah aku udah malu kayak dulu lagi masih muda kita kita kan sekarang udah tua malu sama anak-anak udah gede-gede oke udah kalau masalah damai nggak papa Pak bariku tapi kalau masalah di jodohin ya saya yang rugi lah ya tapi damai nggak apa-apa damai kita damai loh iya 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 enak-enak kita damai kok ya nggak apa-apa eh silahkan dimenuh kamu cukai yuk kita kan udah damai iya udah selamat dinimati Aceh ya ya Pak rupuknya enak banget ini pasti buatan Bu Ismi nih oh iya Pak Eman tapi anaknya maunya dulu di gede-gede itu kok sekarang udah cantik ya iya jelas cantik oh coba kalau dijodohin nama kita anak kita tuh ganteng juga itu waduh Pak Gaweng iya nggak mungkin Pak anaknya teman di sini lihat kerebau loh kamu begitu jangan gede-gede orang kamu nih pak Gaweng sabar marah terus kamu udah 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 kalau ngargai saya tolong ini pak gina sama saya ini udah 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 ngomong pak tapi keterlaluan juga si Herman itu nggak udah aku sebenarnya ini sini ya aku udah tau buat ini nggak di ini tapi dipanjing-panjing sama si air mana itu lho mas tapi tolong Pak Uzin tuh suruh hati-hati kalau ngomong itu tolong hargai saya lah ya jangan dimulai lagi dengerin yang punya hajat itu sekarang saliman aja lagi biar lebih outdoor kita kan mau reoni ya Pak Gipan mau berdebat nih kita menghormati yang punya hajat ini hati-hati lo kalau ngomong aduh udah ya Man ya tadi aku sorry aku betul sama kamu tuh nah abis kamu agak nyolot dikit jadi aku terus emosinya naik tur langsung iya nggak apa-apa Pak Gaweng aku udah biasa di jug lupa aku juga sebenarnya nggak enak sama tuan rumah ini kawan baik orangnya baik sopan santun tapi kamu mancing-mancing tapi ya udah aku udah 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 ini acaranya dimulai aja lah Pak Uzin enaknya daripada nanti salah paham lagi oh iya tapi masih nunggu Pak Mas Ruri belum datang dia diundang juga dia namanya juga pesawat itu dulu nginyak cita terus-terus sekarang kita banggain anak kita terus Luri yang kurus tinggi itu kan kita injek aja nanti kalau disini aduh sini anak kamu siapa namanya Luri ya Oh Yulia coba dulu sini ini saya kasih tahu semuanya nah gini ya anak-anak dulu waktu aku sekolah aku disiplin nah dulu ada temen saya nih yang nggak pernah aktif berangkatnya itu Pak Ruri namanya itu yang ditunggu ini nah ini nanti kan bawa anak juga toh nah itu anaknya pasti nggak jadi apa-apa ya gimana mau jadi orang nah iya anaknya aja nggak berdisiplin nah kalau kita kan disiplin ya nggak go pasti durur ke anaknya nah iya pasti ya males-males lah anaknya tuh dulu walaupun bapak ini tutang awan kebo tapi masalah sekolah selalu berangkat gasik iya dong Pak meruput disiplin walaupun ada itu apa namanya PR di rumah lah saya kerjain malam itu siangnya ngarit sorenya bangun kebo nggak apa-apa yang penting kan iyalah sedisiplin anaknya itu udah jadi orang sekarang tuh iya nggak go beda sama situ malu iya dulu tukang ojek utang dimana-mana jadi orang semua pada menghina saya iya Pak iya utamanya Luri itu yang sering menghina saya itu sekarang Luri harus kita lihat nanti gimana Cak Anu iya coba aja lihat aja anaknya pasti gak jadi apa-apa lah beda aman anaknya ini juga sejarahnya Pak Herman ini dari kecil udah berlima duit makanya anak saya langsung jadi bidang iya wajar dong kalau anaknya babar gue itu jadi orang dulu jam 2 udah bangun loh rajin ibadanya jam 2 udah bangun sayang ibadah tahajud iya emang kamu apa doanya emangnya kamu tahu namanya tahajud kata orang kata orang tahu enggak nanya-nanya itu itu tuh dengerin Pondok 16 itu Pak Kusunan itu udah duduk aja loh kita nunggu-nunggu aja sih mau ini sini Pak Kusunan ya itu denger-denger anak-anak kita ya kita makanya gitu dulu itu kamu kan diperjuangin sama anak bapak-bapak kita itu kita doain semua agar sehat agar banyak rezeki Al-Fatihah Al-Fatihah aduh itu masih malah ketawa-ketawa ini ulang 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 lho kok kamu malah ketawa-ketawa aduh ini serius doa untuk orang tua biar sehat semua maaf saya bukan bukan ketawa saya itu terharu lu sedih loh walah kamu ini udah 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 ulang pak ulang ulang pak dengerin ya Al-Fatihah Al-Fatihah selesai ya biar anak orang-orang doa kita itu semua sehat kita doain doanya apa pak dia kok cuma Al-Fatihah doang Al-Fatihah aja udah lah pak itu kan udah kitab itu artinya di kitab itu semua disitu Al-Fatihah mohon maaf ini pak pak sambil menunggu pak luring kita mulai saja ya oh iya secepatnya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wuuh 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 maaf motornya rusak pak kapan bisa roses disana temannya disana ya ini gak kelas buat sampean ini tuh buat orang-orang kaya nah disitu lebih pantas iya enggak mbak baiklah mohon teman sebentar acara akan kami lanjutkan kami ucapkan selamat datang kepada Pak Mas Ruri selamat datang alhamdulillah atas kehadiran sahabat-sahabat semua beserta ini anak-anaknya semua juga ya saya selaku tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sahabat-sahabat saya disini juga mungkin nanti ada sesi pengenalan orang tua untuk memperkenalkan anaknya masing-masing untuk lebih mempererat tali silaturahmi supaya nanti bila bertemu di mana lebih akrab lagi biar enggak lupa gitu ya dan di sini juga kami sebagai tuan rumah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena anak kami satu-satunya tidak bisa ikut hadir disini karena tadi ada panggilan mendadak untuk dinas pemandanya manggil untuk dinas di kantor polisi anak kamu jadi polisi toh? iya alhamdulillah aduh orang tuanya kayak angkrang kok bisa jadi polisi anaknya iya alhamdulillah namanya juga mungkin Allah memberikan kasih buat kami cita-cita dari kecil memang anak saya mungkin jadi polisi alhamdulillah sekarang sudah tercapai jadi polisi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena anak kami tidak bisa ikut hadir disini aduh silatur aku salut sama kamu selain kok kamu anaknya bisa jadi polisi sil alhamdulillah doa pak gawing juga terima kasih sekali aduh anak saya cuma jadi PNS ya gak apa-apa yang penting bisa kerja bisa mandir kan alhamdulillah ya gitu ya iya iya ini mungkin cukup dulu dari saya kurang lebih punya saya mohon maaf dan ini untuk selanjutnya ini ini saya mohon dengan sangat dan hormat pak gawing ini dulu ketua kelas alumni tahun 75 dia dulu cerdas sekali orangnya disiplin tertib nah makanya saya mohon pak gawing silahkan terima kasih terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang punya hajat memberi kepercayaan kepada kami untuk memandu acara ini dan sekaligus seluruh memperkenalkan anak kita anak kita nanti nah untuk kali ini kalau mengadakan silaturahmi seperti ini saya sangat-sangat bangga dan bahagia bisa mengumpulkan saudara-saudara kita silaturahmi lebih baik lebih kenceng nah jadi saudara tidak jauh lah gitu jadi untuk kali ini bisa memperkenalkan diri untuk anak-anak kami ini ini anak kami satu-satunya sudah jadi BNS baik untuk kali ini berlebih atal anak saya sendiri yang perkenalkan diri uji bapak ya ya silahkan ya pak ya ini pak terima kasih buat ayah anda saya bapak gawing ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat saya pulpet ya Bapak Usin juga buat-buat bapak-bapak yang disini yang semuanya hadir disini saya mau mengucapkan terima kasih yang pertama buat bapak saya sendiri bapak gawing ini yang perjuangannya sangat luar biasa sekali walaupun baru dulunya ini cuman bukan arit cuman dengan kerja keras walaupun bapak saya ini bentuknya seperti urang cuman saya sangat bongga sekali sama bapak saya dia lah yang bisa makan saya menjadi pegawing seperti ini yang terutama ini bapak saya sendiri ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selebihnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya heri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas pak gawing ya pak bapak gantian dong kenalin anaknya oh iya ya dong ini sementara untuk anak saya biar bagaimana untuk kali ini agar perkenalkan sendiri untuk anaknya pak barko silahkan pak barko masih berdepan terima kasih kepada bapak gawing selanjutnya langsung saja saya perkenalkan anak saya Eko Suryanto Mangkuwanito untuk memperjelaskan pribadinya sendiri persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih terutama kepada bapak musim selalu besar dan juga saya sangat berterima kasih yang sangat mendalam kepada ayah saya ayah barko walaupun anak saya dulu juga jadi tukang rocek banyak hutangnya namun pada hari ini anak barko membuktikan anaknya jadi orang sukses jadi pekerja beda jangan jangan mau membukung lewat saja orang-orang sekarang pada dunia semua di depan saya terima kasih sebetulnya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih jadi jadi walaupun anak saya ini benarnya bukan anak asli demi namun niter di karbus Pak Husin tapi alhamdulillah sekarang sudah terdikan dan tahun kemarin sudah tugas di Mibanon dan besok tahun depan untuk tugas di jalur Gaza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa di sini Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini saya sudah banyak duit sama bapak saya ya saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk bapak-bapak sekalian yang sudah memperkenalkan diri kepada anak-anaknya untuk kali ini acara saya kembalikan kepada yang punya hajar terima kasih ini kan belum itu kan gak mungkin jadi pegawai tuh mungkin gak usah tapi biarin deh pak biar dia munggah ya kasihan kalau gak dikasih pak gawi tapi ntar malu-maluin sedikit aja gak apa-apa yaudah kalau gitu kita panggil sekalian ini untuk menghormati anak-anak dan bapak-bapak sekalian untuk kali ini kepada mas Ruri untuk memperkenalkan anaknya dan mas Ruri sendiri yaudah silahkan mau ngomong apa pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lapar kali ya yang saya hormati Bapak Husin dan teman-teman saya semua jadi saya cukup bangga dengan teman-teman yang sudah memamerkan kedudukannya kedudukannya kejayaannya selama ini bahkan membangga-banggakan anak-anaknya masing-masing namun bagi saya saya tidak mungkin akan membanggakan anak saya emangnya dibanggakan apa pak apa yang mau dibanggakan karena kebanggaan itu bagi saya itu tidak ada bolanya semua itu adalah berupakan didipan Allah jadi ya kami hanya bisa menasihati kepada anak saya supaya menjadi anak yang baik itu saja kepada anak saya untuk maju ke depan mengenalkan dari saya saya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya ucapkan banyak terima kasih untuk puan rumah keluarga besar Bapak Husin dan Ibu Ismi acara ini bagi saya sangat positif acara reuni ini acara yang sangat positif tetapi ada sedikit hal yang tidak enak didengar yang kurang etis yang kurang sopan jadikanlah ajang silatu rohmi ini reuni ini untuk untuk mempererat tali silatu rohmi Bapak-Bapak Mas Mbak bukan ajang untuk pamer jabatan pamer kekayaan itu tidak itu tidak ada gunanya maksudnya apa Maksudnya apa itu ngomong saya bangga bangga dan saya tidak pernah malu mempunyai Bapak seperti Mas Ruri Bapak saya dari kecil anak yang sopan santun apa yang dibanggakan Mas Buyung kata krama walaupun apa yang dibanggakan orang kayak gini kok dibanggain mas kalau orang tua yang dibanggakan itu seperti ini yang mampu mengangkatnya anaknya jadi orang ini harus dibanggain tidak seperti Bapak kamu mengangkat jadi munyuk apa Bapak-bapak semuanya tenang Bapak-bapak di sini seharusnya sebagai orang tua itu bisa mengasih contoh yang baik kepada anaknya contoh yang baik Pak berdiri Pak contoh yang baik kasih jabatan sama anak pakai seragam ini contoh yang benar ini pakai apa ini pakai anak kayak gini puluh-puluh bentar lagi Bapak-bapaknya pakai keinsap Bapak-bapak semuanya tenang biarin nanti juga mati sendiri alangkah lebih baiknya kalau kita sudah mempunyai jabatan itu disertai dengan akhlak yang mulia tatak ramah yang baik sopan santun itu akan jauh lebih baik kok jadi ceramah Pak daripada mempunyai jabatan tetapi akhlaknya sangat buruk tidak mencerminkan seorang pejabat setinggi apapun jabatan karya untuk perendahan orang lain kalau enggak bagaimana coba emangnya enak mengangkat jabat pegawai untuk anak-anak enggak mungkin enak kita ini mengangkat jadi anak jadi IPNS itu banyak kalau enggak dipamerin RUKI kamu enggak dikasih waktu di sini cukup 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 luluh malang rusak dari tadi saya diem ya kalau semakin keterlaluan maksud bapak apa bapak saya mau duduk kalau cerita masuk ke apaan masuk ke apaan ini kamu luarankan saya siapa kamu luarankan saya siapa kamu luarankan saya saya ngantikan bapak saya digituin ada apa ini apa-apaan ini pak udah benar loh RUKI kamu kenapa ke sini kamu izin menjelaskan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu subscribe sebelumnya saya mohon maaf untuk bapak-bapak dan kawan-kawan saya belum bisa mengikuti Riauni pada hari ini dikarenakan saya mendapat tugas dan saya juga tidak menyangka ternyata tugas saya ada di tempat ini di rumah saya sendiri dan disini saya mengawal kepala dinas Pemda untuk menangkap pelaku penipuan di tempat ini pak penipuan apa sih siapa yang jadi penipuan ke sini untuk menangkap penipuan biar supaya lebih jelas biar kepala dinas sendiri pak yang menjelaskan silahkan pak jelaskan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi begini pak sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengaguh acara bapak-bapak jadi begini pak kedatangan saya ke sini berserta rombongan bapak polisi ini dan saya membawa korbannya langsung pak yaitu saudara pendi itu sudah ditipu sama bawahan saya pak dan kebetulan bawahan saya ada disini yang tadi satu tidak berlangkat ke kantor pak mungkin dia takut atau gimana yaitu saudara Eko Suryanto dan saudara Yuli atau memegang ringkos 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 ampun apa sini 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 ringkos temuk lari kamu mau kabur kamu udah diem jadi begini pak gimana pak polologinya pak duduk pak tidak ada pak orang dinas itu disoga atau main uang pak sama aja itu kamu sudah menjatuhkan orang dinas pak orang ajar baru saya angkat dua minggu sudah seperti ini kalian itu tidak punya hati nurani kalian itu kalian tidak kasihan dan kalian itu harusnya tahu itu orang gak punya dia jual sawah dia pengen menjadi honor juga seperti kalian baru jadi honor jadi ini honor pak iya pak tenang pak tenang pak tenang pak yang kondisi pak tenang tenang pak tenang tenang hormati saya pak disini sebagai anggota pak hormati pak tenang pak tenang pak tadi ini angkres sekali pak orang mukanya aja kayaknya saya lihat kebo itu bapaknya juga sudah sudah cukup cukup pak sudah cukup pak eh ternyata cuma honor pak cukup pak mas jadi kali ini cuma honor mas tadi ngakunya PNS kamu buat apa sih mas ngaku-ngaku kayak gitu mas lebih baik itu hidup apa adanya mas gak mempersulit diri sendiri mas saya gak terima pak bapak diperlakukan seperti itu pak lebih baik saya yang dihina pak ini sudah jelaskan ya pak ya dengan adanya reuni di tempat Pak Husin ini membuat suasana yang begini mengecewakan bagi pak Husin juga saya sangat kecewa dengan adanya teman-teman yang dulu ini membangga-banggakan anaknya yang seharusnya anak-anak bapak itu menjadi pangkat menjadi kedudukan yang tinggi itu kita tolen toleransi yang sebenarnya dengan teman-teman kita sehingga kita bisa baik bisa saling mendukung bisa saling membantu apabila ada kesulitan-kesulitan sama teman begitu juga anak saya pernah saya banggakan enggak tapi yang saya banggakan seumpama ada kejadian apa-apa kamu gak usah minta-minta kamu harus bersifat adil sesuai dengan firman Allah itu bertolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan takwa dan jangan sebaliknya itu tolong-menolong untuk kejelekan seperti yang apa katakan bapak-bapak ini apa sih yang kita bangga-banggakan yang namanya kedudukan pak maaf pak ya itu hanya titipan pak itu apa perlu kita banggakan enggak sewaktu-waktu seperti kejadian ini kejadian anak bapak Badrus anak bapak Gawi sudah nyata yang hanya honorer tapi kenyataannya begini membangga-banggakan itulah pak usin maaf pak usin ya mudah-mudahan dengan kejadian ini ada hikmahnya pak oh iya Riki bapak kok jadi bingung kamu kok panggil ini nanya pak lori kok komandan gimana oh iya pak sebenarnya pak buyong ini adalah komandan saya pak betul pak usin alhamdulillah kebetulan pak saya itu komandan Riki pak dan kita satu kantor pak buat kalian semua ya terutama pak bargu pak gawing ya semuanya ya saya datang ke sini itu dengan kepribadian saya bukan dengan pangkat saya ya karena saya ingat betul kata-kata bapak saya bapak saya dari dulu mengajari saya untuk tidak sombong walaupun kita sudah punya jabatan pak saya bisa saja pak datang ke acara ini pakai seragam lengkap bahkan pakai senjata lengkap saya bisa pak tapi untuk apa itu semua pak gak ada gunanya pak saya harap dengan kejadian ini bisa dijadikan pelajaran kedepannya untuk semuanya pak karena apa pak karena kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri dan akan menghinakan diri kita sendiri pak dengan kejadian ini alhamdulillah ada hikmahnya pak ya kepolisian dapat dengan mudah menangkap penipu-penipu pak langsung bawa aja terus angka ini kantor ayo Rik langsung bawa Rik waaaaa waaaa waaaa